Pembersa calon wali kota dan wakil wali kota Medan Riko Waas dan Zaki Yudin Harhab dapatkan dukungan dari Komunitas Masyarakat Tapanuli Raya. Riko Zaki didukung karena pasangan nasionalis yang mengutamakan kesatuan bangsa. Komunitas Masyarakat Tapanuli Raya atau Komtar mendeklarasikan dukungan kepada calon wali kota dan wakil wali kota Medan Riko Waas dan Zaki Yudin Harhab pada Pilkada Medan 2024. Pembina Komtar R.E. Nenggolan menyatakan dukungan kepada Riko Zaki diberikan setelah melalui pertimbangan dan diskusi yang panjang bersama seluruh anggota komunitas. Salah satu pertimbangannya, pasangan Riko Zaki adalah pasangan nasionalis yang mengutamakan kesatuan bangsa. Kami menjatuhkan pilihan bahwa yang terbaik untuk membangun Medan dalam lima tahun ke depan adalah pasangan Riko dan Zaki, pasangan nomor urut satu. Karena mereka adalah orang-orang yang sangat nasionalis. Mereka adalah orang-orang yang membangun dengan kebenekaan. Dan visi dan misinya sungguh-sungguh sangat menyentuh kehidupan masyarakat. Oleh karena itulah, maka Komtar menjatuhkan pilihan. Dan Komtar yang diketahui oleh Pak Bukit dan kami pembinaannya memiliki komitmen tidak boleh ada satu sen pun keluar dari Riko dan Zaki untuk Ngebya ini. Semuanya kami tanggulangnya sendiri secara urunan. Calon Wali Kota Medan Riko Waas bersyukur mendapat dukungan yang diberikan Komtar sebagai penambah semangat pasangan nomor urut satu Riko Zaki. Kami juga berharap Komtar tidak hanya mendukung sampai 27 November. Mendukunglah untuk sampai kelima tahun pemerintahan ke depan. Artinya apa? Kami jangan sampai salah arah. Kami ingin terus dituntun bagaikan sebuah keluarga di dalam Kota Medan ini. Jadilah orang tua kami, jadilah abang-abang kami. Memberikan nasihat-nasihat terus menerus. Kami tetaplah manusia yang kadang-kadang bisa alpa nanti ke depannya. Makanya tetaplah kami berharap Komtar bisa memberikan dukungan dan sehat-nasihat yang baik bagaimana membangun kota ini. Dan beliau-beliau ini senior-senior yang telah merasakan asam garam dunia politik, dunia pemerintahan. Tentu akan ada kebijakan-kebijakan yang baik, yaitu nasihat-nasihat yang baik untuk membangun kota ini. Riko juga berharap Komtar tetap mendukung pasangan Riko Zaki hingga 5 tahun ke depan jika terpilih nanti pada pencoblosan 27 November 2024. Dari Medan, Sumatera Utara, Edi Sembiring, Ustri Jalpulungan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.